Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak sekarang kita saatnya belajar lagi Kita belajar tematik tema 2 IPA mengenai energi Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja Kita bisa berlari, kita bisa mengangkat beban Berarti kita mengeluarkan energi Macam-macam energi 1. Energi panas adalah energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas Contoh matahari dan api 2. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi Contohnya alat musik 3. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan dari benda-benda yang dapat dihasilkan Memancarkan cahaya contohnya lampu dan sinar matahari 4. Energi kimia adalah energi yang timbul karena adanya reaksi kimia Contohnya bahan makanan dan bahan bakar minyak 5. Energi listrik Energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik Contohnya peralatan elektronik Itulah contoh-contoh energi Selanjutnya kita bahas mengenai energi matahari, energi angin, dan air Energi matahari Sumber energi utama bumi adalah energi matahari Peran dan manfaat energi matahari bagi kehidupan di bumi adalah Salah satunya A. Sumber energi panas dan energi listrik B. Dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan berbagai macam makanan C. Penerang kehidupan di bumi D. Proses siklus air E. Membantu proses fotosintesis tumbuhan Berikutnya mengenai energi angin Angin adalah udara yang bergerak Manfaat energi angin diantaranya 1. Menggerakkan kincir angin Perahu layar Layang-layang 2. Membantu proses siklus air 3. Membantu proses penyebaran biji tumbuhan 4. Dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air Angin Terdiri dari angin darat dan angin laut Angin darat adalah angin yang berhembus dari darat ke laut Angin darat dimanfaatkan melayan untuk berangkat menangkap ikan Angin darat terjadi pada malam hari Sedangkan angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat Dimanfaatkan melayan saat kembali menangkap ikan Angin laut terjadi pada siang hari Nah kita lanjut ke energi air Manfaat air bagi manusia dan makhluk hidup Yang pertama Yang pertama untuk menjaga suhu tubuh Kedua untuk memasak MCK Tiga memadamkan kebakaran Empat setegar sumber energi listrik Lima irigasi pertanian Enam untuk peternakan Dan bisa juga untuk melarutkan zed-zad hara Bagaimana cara menjaga Kelestarian air Caranya dengan Tidak membuang sampah atau limbah Air ke sungai Melakukan penghijauan Menghemat penggunaan air Begitulah Tiga energi Yang sudah kita bahas Sudah paham? Kita lanjut Ke penugasan Penugasannya Ada empat soal Silahkan kalian cermati Dan dipahami Kemudian dijawab Dan ditulis Di buku tulis Sudah paham? Kalau sudah Buana Ucapkan terima kasih Selalu sholat tepat waktu Dan selalu menjaga kesehatan Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sabawan Terima kasih.